Beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pedagang di tengah jalan saat lampu merah. Pasalnya ia mengoreng risol sembari menunggu lampu merah berubah hijau. Videonya pun viral setelah diunggah akun Instagram at Tashyata Masya beberapa waktu lalu. Dalam video mulanya, seseorang merekam suasana lampu merah dari dalam mobil, tampak sejumlah pengendara tengah menunggu lampu merah. Terlihat juga arus lalu lintas sangat padat. Namun di tengah-tengah pengendara motor terlihat ada seorang pedagang. Ia tampak sengaja memarkir gerobatnya yang berwarna biru di tengah jalan. Tak hanya itu, bapak-bapak pedagang tersebut juga sambil menggoreng risol di tengah kemacetan lampu merah. Pedagang itu tampak asyik mengoreng tanpa dihiraukan orang-orang di sekitarnya. Kalau lu pernah bilang lampu merahnya lama banget, sempet ngopi dulu nih. Lu belum seberapa. Bapak ini sempet goreng risol, tulis pengunggah dalam video. Lebih lanjut, pengunggah pun mengungkap rasa herannya dengan aksi tak terduga pedagang itu. Bisa-bisanya dianggai goreng pas lampu merah. Di tengah jalan pula, ungkapnya. Sementara itu, dalam keterangan video pengunggah juga menyebut jika sebenarnya lampu merah saat itu tidak terlalu lama. Hal inilah yang membuatnya tidak menyangka jika pedagang itu sampai menggoreng di lampu merah. Tentang abang gorengan legend yang sempet-sempetnya ngegoreng di tengah jalan sambil nunggu lampu merah. Sebenarnya lampu merahnya gak segitu lamanya. Tapi dia gak sabar aja pengen banget goreng risol di situ, ujarnya. Sayangnya, belum diketahui lokasi video tersebut diambil. Meski begitu, banyak warganet yang menilai jika kejadian itu terjadi di daerah kota Bandung. Banyak yang memuji aksi bapak pedagang itu karena menggunakan waktu dengan baik. Ada juga yang menilai jika aksi tersebut dilakukan bapaknya untuk promosi atau menarik perhatian. Namun ada juga warganet yang mengkritik pedagang tersebut karena berhenti di Zebra Cross. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!